Assalamualaikum warahmatullahi wabab Selamat sore teman-teman Di seluruh Indonesia saya doakan Semoga usaha ternak puyuh teman-teman Selalu dimudahkan dan dilancarkan Amin Nah apa kabar Bagaimana untuk harga telur puyuh Di daerah teman-teman Apakah harganya masih Begini-begini saja Atau sudah ada kabar baik Yaitu Harga telurnya sudah mulai naik Nah mungkin Teman-teman bisa saling Berbagi informasi Nanti bisa bertukar informasi Di kolom komentar Nah kita sama-sama Saling berbagi ya Informasi untuk update Harga telur di setiap daerah teman Masing-masing Nah untuk di daerah saya sendiri Untuk harga telurnya masih Begini-begini saja ya Belum ada Tanda-tanda Mau naik Masih stabil Di angka Seratus delapan puluh Per satu dusnya Atau isi Tujuh ratus lima puluh putir Itu diambil dari kandang ya Diambil oleh pengepul Itu harganya Seratus Delapan puluh ribu Nah mungkin Untuk di daerah teman-teman Update-nya berapa Nanti bisa Saling berbagi informasi Lah pokoknya Di kolom komentar ya Kita sama-sama Ingin Berbagi informasi saja Supaya Bermanfaat Bagi teman-teman yang lain Nah untuk Video kali ini Sebenarnya saya ingin Membahas Tentang pertanyaan Ada Teman Yang sempat WA saya Entah itu Awalnya dapat nomornya Dari mana Mungkin dari Youtube Saya ini ya Kemarin itu Sempat bertanya Bahwa Puyuhnya itu Banyak yang Terkena senon Nah Setelah saya Tanyakan Apakah Pembersihan kandangnya Itu Berapa hari Sekali Bang Saya tanyakan Dan ternyata Dia membersihkan Itu antara 4 sampai 5 hari Nah Disitu Langsung Saya jawab Nah Penyebabnya Pasti Dari Kotoran Puyuh Itu sendiri Karena Kotorannya Menumpuk Dan Tidak Sering-sering Dibersihkan Jadi Salah satu Penyebabnya Adalah Yaitu Bisa menyebabkan Puyuhnya itu Terkena Senot Karena perlu Teman-teman Ketahui ya Bahwa Kotoran Puyuh itu Amoniaknya Itu sangat Tinggi Sekali ya Bisa Teman-teman Rasakan Ketika Teman-teman Mendekat Kekotoran Puyuh Ketika Teman-teman Tidak Membersihkan Antara 5 hari Pasti Di mata Teman-teman Itu terasa Pedi sekali Coba Teman-teman Dekatkan Di Area Kotoran Tatakan Puyuh Seperti ini Nah Nah Coba Teman-teman Dekatkan Ketika Kotoran Puyuh Sudah Tidak Dibersihkan Selama 5 hari Pasti Amoniaknya Itu sangat Tinggi Dan Pasti Mata Teman-teman Itu Terasa Pedih Ketika Mendekat Di Kotoran Puyuh Seperti Ini Nah Maka Dari Itu Bayangkan Saja Ketika Mata Teman-teman Aja Ketika Dekat Dengan Kotoran Puyuh Seperti Ini Rasanya Pedih Pasti Seenggaknya Puyuh Juga Merasakan Sama Dengan Apa Yang Teman-teman Rasakan Ketika Mendekat Di Kotoran Puyuh Seperti Ini Jadi Kesimpulan Disini Bahwa Untuk Pembersihan Kandang Puyuh Itu Sebaiknya Sering Dibersihkan Atau Paling Tidak Itu Dua Dari Sekalilah Itu Wajib Dibersihkan Supaya Puyuh Teman-teman Itu Tetap Terjaga Kesehatannya Sebenarnya Untuk Sumber Penyakit Dari Kotoran Puyuh Sendiri Itu Banyak Sekali Selain Penyakit Senat Juga Penyakit Yang Lain Pastinya Cukup Banyak Sekali Nah Hal Yang Lain Yang Sangat Ditakuti Oleh Para Peternak Puyuh Ketika Ada Puyuh Yang Terkena Aratan Tetapi Teman-teman Itu Lengah Tidak Melihat Kotoran Puyuh Itu Ada Yang Berwarna Putih Karena Perlu Teman-teman Ketakui Bahwa Penyakit Aratan Itu Jiri-jirinya Adalah Kotoran Puyuh Itu Berwarna Putih Jadi Teman-teman Itu Wajib Mengontrol Apabila Tidak Segera Teman-teman Cek Atau Teman-teman Tidak Melihat Kotoran Puyuh Itu Nah Itu Bisa Membuat Atau Menyebabkan Sumber Penyakit Karena Bisa Menular Ke Puyuh Teman-teman Yang Lain Nah Jadi Keuntungannya Teman-teman Rajin Membersihkan Kandang Puyuh Yaitu Supaya Menanggulangi Nanti Penyebab Terjadinya Penyebaran Virus Aratan Itu Lebih Minimal Karena Teman-teman Bisa Mengecek Kotoran Puyuh Teman-teman Dan Jaring Membersihkan Pastikan Melihat Kalau Seandainya Ada Puyuh Teman-teman Yang Terkena Penyakit Aratan Beda Lagi Jika Teman-teman Biarkan Sampai 5 Hari Misalkan Kalau Sudah Telat Atau Terlambat Membersihkan Otomatis Dari Kotoran Puyuh Yang Puyuh Yang Terkena Penyakit Aratan Itu Teman-teman Yang Lain Jadi Itu Sangat Beresiko Bagi Teman-teman Nah Disini Kesimpulan Saya Adalah Bahwa Pentingnya Untuk Membersihkan Kotoran Puyuh Itu Sangat Penting Jadi Teman-teman Para Peternak Puyuh Pemula Itu Wajib Rutin Membersihkan Kotoran Puyuh Supaya Ya Itu Tadi Kalau Ada Puyuh Teman-teman Yang Terkena Penyakit Teman-teman Bisa Lebih Cepat Mengetahui Dan Tidak Menyebar Ke Puyuh Teman-teman Yang Lain Karena Kotorannya Sering Dibersihkan Kalau Puyuh Teman-teman Kotorannya Tidak Sering Dibersihkan Yaitu Tadi Salah Satunya Dari Teman-teman Yang Sudah W.A. Saya Itu Bahwa Puyuh Banyak Yang Terkena Senot Yaitu Karena Amonia Yang Sangat Tinggi Di Kandang Puyuh Jadi Membuat Puyuh Itu Banyak Yang Terkena Senot Apalagi Kalau Puyuh Muda Usia 2-3 Bulan Itu Sangat Rentang Atau Mudah Terkena Penyakit Senot Jadi Teman-teman Itu Harus Waspada Karena Puyuh Di Usia Segitu Biasanya Masih Menggunakan Pakan Yang Pabrikan Atau Pakan Starter Itu Masih Amonianya Sangat Tinggi Karena Kandungan Protein Itu Masih Sangat Tinggi Sekali Nah Oke Ini Tadi Sedikit Pembahasan Tentang Bagaimana Cara Membersihkan Kotoran Puyuh Yang Ideal Dan Tepat Waktu Ya Itu Tadi Sering-sering Dipersihkan Dua Hari Sekali Itu Sudah Bagus Supaya Tidak Menyebabkan Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Oke Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak